Does your skin feel dull everyday? Brighten your skin with our dark spot now Halo guys, kembali lagi di channel Santana Sempurna Kali ini admin akan buat dark spot serum yang bukan sekedar dark spot serum biasa Karena mengandung bahan aktif utama Lumi White 377 yang sudah banyak digunakan di brand-brand skincare ternama loh Lumi White yang lebih dikenal dengan simuat ini merupakan bahan aktif brightening terbaru Yang menurut penelitian dinilai lebih ampuh, lebih cepat mencerahkan 22 kali lipat dibanding kojik esit dan alparbutin Dan merupakan antioksidan yang kuat dibandingkan vitamin C dan vitamin E Tidak hanya memakai Lumi White, serum ini juga mengandung bahan pencerah lain seperti tranexamide acid dan esenamide Yang membuat serumnya makin efektif lagi Teksturnya wari, ringan, tidak lengket, mudah diblend, dan nyaman di kulit Kandungan pelengkapnya sendiri ada seramet 5 kali, centella asetica ekstrak, squalene, dan sodium hyaluronate Buat menjara skin barrier dan booster hydration di kulit Isinya benar-benar super premium Serum ini cocok buat kamu yang mau mencerahkan warna kulit Memudarkan noda dan bekas jerawat hitam Meredakan redness Sampai meratakan warna kulit yang belang Tertarik untuk buat serumnya? Tonton video ini sampai habis Oke langsung saja ke tutorialnya Check this out Bahan-bahan yang diperlukan Ada aquades Butylene clickol Niacinamide Glycerin Belsilden C6038 Squalene Capric triglyceride BHT Lumiwate Tranexamide acid Sodium hyaluronate meluk-eluk kecil Ceramide 5x Centella acetica extract Picinam Penoxi etanol EDT4NA Dan terakhir ada citric acid Dan berikut adalah resep yang akan kita gunakan Pertama-tama kita larutkan seramet bubuknya dulu Siapkan beker dan timbangan Lalu tambahkan seramet 5x Ceramide sebanyak 0,1 gram Ceramide berfungsi meningkatkan kelembapan kulit Serta memelihara skin barrier Ceramide kali ini mengandung 5 jenis ceramide Untuk memperkuat skin barrier kita Lalu tambahkan butylene glycol sebanyak 5 gram Dan glycerin sebanyak 3 gram Kemudian siapkan beker lain Tambahkan aquade sebanyak 80 gram Dan EDT4NA sebanyak 0,1 gram Dan EDT4NA sebanyak 0,1 gram Campurkan larutan seramet Dan aduk lagi sampai tercampur secara merata Setelah itu Setelah itu angkat dari kompor Dan tunggu mendingin sampai sekitar suhu 30 derajat celsius Kemudian tambahkan tranexamide acid sebanyak 0,5 gram Tranexamide acid bertindak sebagai agen pencerah kulit Untuk mengurangi bintik hitam atau hiperpigmentasi di kulit Mengurangi bekas jerawat, melasma, serta mencegah perbuatan warna kulit Tranexamide acid juga memiliki manfaat dalam anti-inflammasi Membantu mengurangi kemerahan di kulit Selanjutnya tambahkan niacinamide sebanyak 5 gram Pada dosis 5% maupun lebih Niacinamide dapat mencegah munculnya perbuatan warna kulit Memudarkan noda hitam sehingga warna kulit terlihat lebih secara merata Lalu tambahkan sodium hyaluronate molekul kecil sebanyak 0,3 gram Sodium hyaluronate merupakan humectan yang dapat menarik kelembapan di sekitarnya Dan meningkatkan hidrasi di kulit Sodium hyaluronate yang digunakan memiliki molekul yang kecil Sehingga mudah terserap hingga dapat meningkatkan hidrasi di lapisan bawah kulit Lalu aduk hingga semua bahan bubuknya larut sempurna Kemudian tambahkan centella cetika ekstrak sebanyak 3 gram Centella cetika mengandung antioksidan yang kuat Kaya akan asam amino untuk menenangkan kulit yang bermasalah Sekaligus meningkatkan hidrasi di kulit Centella juga dikenal sebagai penggilan bekas luka Dan tambahkan Belsildem C sebanyak 3 gram Belsildem C6038 ini adalah jenis poliol yaitu silikon larut air Silikon dikenal sebagai molien yang sangat nyaman dipakai di kulit Karena teksturnya yang super lembut Lalu tambahkan penggantau PC6 sebanyak 0,5 gram PC6 merupakan penggantau tanah asam Sehingga cocok untuk formulasi skincare yang mengandung simuat Karena simuat sendiri bekerja di pH 4-5 Dan aduk hingga tercampur merata dan tidak ada bulir-bulir PC6nya lagi Selanjutnya ukur pH larutan dengan menggunakan kertas pH Karena pH larutan di pH 6, ubah pH ke pH 5 Kamu bisa menurunkan pH-nya dengan menambahkan sedikit setrik asid Admin menambahkan sekitar 0,13 gram setrik asid untuk menurunkan pH-nya ke pH 5 Produk kamu harus memiliki pH dalam kisaran 4-5 Jika pH lebih rendah atau lebih tinggi Maka stabilitas Lumi White nanti akan memburuk Setelah mengukur pH Mari kita melarutkan bahan Lumi White dan BHT Siapkan beker lain Dan tambahkan Lumi White sebanyak 0,5 gram Dan tambahkan BHT sebanyak 0,1 gram Lalu tambahkan Keprik Tuguliserid sebanyak 3 gram Dan sekualen sebanyak 3 gram Aduk sampai Lumi White dan BHT larut di minyaknya Setelah larut, campurkan larutan minyak ke larutan akuades tadi Lalu aduk hingga semua bahan tercampur secara merata Lalu tambahkan pengawet Pinoxietanol sebanyak 0,6 gram Sudah jadi deh dari spot eliminator Lumi White-nya Siapkan kemasan dan pindahkan ke botol gelap atau non-transparan Dark spotnya sudah bisa kamu gunakan deh Kamu bisa menggunakan dark spot serum ini pagi dan malam hari Kalau pakai serum ini tidak perlu pakai hidroting serum lagi Karena menurut admin sudah menembapin banget Tapi kalau kamu mau timpa lagi dengan moisturizer atau facial oil boleh ya Jangan lupa habis pakai serum ini wajib pakai sunscreen di pagi hari Oke guys, segini dulu video kali ini Jangan lupa like dan tinggalkan komentar di komen box di bawah Kira-kira resep apa lagi yang pengen admin buatkan untuk kamu? Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax